Untuk bisa beramal dengan ikhlas, murni ikhlas gitu ya, karena Allah. Itu memang orang ini kayaknya yakin banget, tapi didasari oleh ilmu yang sedikit. Gitu ya, misalnya saya punya teman, dia kalau berbicara ceramah itu, ini berdasarkan riset, penelitian, lalu diekspos, ternyata penelitian yang dia baca itu penelitian yang hasilnya salah. Karena dia sendiri gak ngerti tentang ilmu riset tadi, ilmu penelitian. Akhirnya gara-gara omongannya ini dia berat mempertanggungjawabannya. Karena keyakinannya tidak didasari dengan pengetahuan yang benar. Saya punya teman kayak gitu, so yakin banget deh kalau kemana-mana, tapi salah mulu gitu bawaannya. Apalagi dalam urusan agama. Tentu keyakinan itu didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan itu harus dari sumbernya. Sumber ilmu itu kola Allah wa kola Rasulullah SAW. Memang kalau mengandalkan logika, gak mungkin kita bisa meyakini akhirat, gak mungkin. Kalau hanya mengandalkan itu. Ya percaya deh gitu, secara saintifik bahwa bumi nanti lama-lama akan membesar kayak balon, lama-lama akan meledak. That's kiamat. Door bumi meledak. Tetapi after kiamat itu, yang tidak punya bayangan. Orang-orang ini sadar kau bakal mati. Sadar gak? Sadar. Tapi sadar juga gak bahwa akan ada peristiwa setelah kematian? Ada sih. Masih pakai sih gitu. Kalau dia sadar, mestinya dia memperbanyak bekal untuk setelah kematiannya. Ketimbang untuk sebelum. Nah pertanyaannya, kebanyakan kita ini membekali diri untuk sebelum kematian atau setelah kematian? Eh ya, kebanyakan habis umur di situ. Sehingga gak punya cukup bekal untuk setelah kematian. Faham gak yang saya maksud ini? Saya mau tanya sekali lagi. Ini umur kita, kita gunakan untuk mencari yang kita butuhkan sebelum mati? Atau mencari yang kita butuhkan untuk bekal setelah mati? Sejujurnya. Faktanya. Ini tes yang mahal-mahal, kepakai gak setelah mati? Maksud gue gitu loh. Maksud gue gitu loh. Nah jadi, disitu sangat terkait sama ilmu. Jadi keberanian untuk mengeluarkan aset di dunia untuk setelah mati, itu dibutuhkan ilmu. Tapi saya punya cara berpikir sederhana. Yang digambarkan oleh ulama begini, kalau mau selamat. Kalau mau selamat, cara berpikir kita harus begini. Dunia ini darul amal. Dunia ini apa? Apa artinya darul amal? Tempatnya menanam. Beramal. Akhirat itu darul jazah. Akhirat itu apa? Tempatnya untuk menuai. Reward dan punishment. Nah sekarang, orang waras atau orang gila yang nanam hari ini, pengen panen hari ini? Gila gak? Pinter sekarang. Jadi mestinya kalau nanam hari ini, kapan panennya? Besok. Kan gitu ya besok-besok? Hah? Gak sabar? Maunya yang kelihatan hari ini? Ya makanya dunia ini tempatnya beramal. Jangan nunggu beramal nanti di akhirat. Oh gak bisa. Hari akhirat itu bukan harinya lagi beramal. Udah gak ada waktu disitu. Bukan kesempatannya lagi untuk beramal. Beramal itu? Sekarang. Kalau anak-anak sekolah, anak ujian gitu ya, anak kuliahan. Besok itu hari ujian udah bukan waktunya lagi hari. Belajar-belajar itu harus sekarang. Sekarang ini kan sederhananya cara berpikir. Tapi praktek kehidupan kita sebetulnya, pinter anak-anak atau pinteran kita? Anak-anak kan pinter tuh. Belajar sebelum ujian. Karena pada hari ujian gak ada waktu lagi buat belajar. Sekarang cara kita menjalani hidup. Pinteran mana sama anak-anak? Pinteran anak-anak kata orang Madura kan gitu. Kita maunya kerja hari ini dapat juga hari? Hari ini. Padahal dunia ini darul amal akhirat itu darul jaza. Pinteran anak-anak kata orang Madura kan gitu.